Simons, draht wat, kapat, schiet wat, dan daar komt Azar! Fabio Silva! Pernah disebut sebagai salah satu wonderkid terbaik yang dimiliki lama sih ya? Safi Simons justru mengalami penurunan performa saat bermain di PSG. Ia pun terbuang dari tim Paris tersebut. Sebelum akhirnya, kepercayaan yang ia dapatkan di tim PSV di bawah pelatih Van Nistelrooy membawanya tumbuh, menjadi salah satu pemain muda terbaik di Eropa saat ini. Dimana malam ini, performanya itulah yang pada akhirnya membantu timnya merengkuh gelar piala Belanda. Ya, Safi Simons akhirnya membuktikan jika dirinya bisa meraih sukses di sepak bola level profesional yang ditandai dengan gelar juara bersama timnya PSV Eindhoven. Gelar itu sendiri berhasil ia dapatkan usai di partai final pasukan dari Ruth Van Nistelrooy tersebut berhasil mengalahkan lawannya Ajax Amsterdam melalui drama adu penalti. Setelah sebelumnya, setelah 120 menit pertandingan, mereka bermain imbang satu-satu. Ya, sempat dinilai sebagai pemain gagal ketika dirinya tak bisa mendapatkan tempat di tim Paris Saint-Germain, keputusannya untuk hengkang dari tim Perancis menuju Belanda sepertinya menjadi keputusan yang sangat baik untuknya. Pasalnya, meski masih berusia 20 tahun, kepercayaan besar selalu diberikan Van Nistelrooy yang kemudian ia jawab dengan performa dan perkembangan impresif. Terbaru bermain di final piala Belanda menghadapi Ajax Amsterdam, Safi Simons kembali menginspirasi keberhasilan PSV menang malam itu. Pemain yang memiliki peran free roll di lini tengah tersebut berhasil bergerak dengan sangat baik. Berhasil mengkreasikan berbagai peluang untuk timnya. Hingga akhirnya, melalui aksinya di dalam kotak penalti, sebuah umpan matang berhasil ia lepas dan untuk membantu PSV menyamakan kedudukan menjadi satu-satu. Ya, pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang satu-satu hingga akhirnya Laik dilanjutkan ke babak adu penalti. Disinilah PSV akhirnya menang saat mereka berhasil menciptakan tiga gol dengan dua tembakan berhasil disave. Sedangkan Ajax harus menerima kenyataan ketika penendang kelimanya gagal dan membuat PSV meraih gelar piala Belanda. Laga itu sendiri, PSV memang tampil lebih efektif. Meskipun Ajax menguasai pole position hingga 61 persen, justru PSV lah yang punya lebih banyak peluang berbahaya. Dengan 12 tembakan berbanding 5 on target, sedangkan Ajax tak sekalipun melepaskan satu tembakan menjadi gol, yang tak tercatat statistik karena dinilai sebagai gol bunuh diri. Musim yang Impresif Ya, tak hanya di laga final ini saja, Simons tampil apik. Tapi di sepanjang musim ini, pasalnya sejak didatangkan dari PSG secara gratis di awal musim, Xavi Simons berhasil langsung nyetel dengan skor dari Ruth Van Nistelrooy. Dirinya selalu jadi pilihan utama, meskipun masih sangat muda. Dan itu ia jawab dengan 18 gol dan 12 asis yang ia ciptakan di musim ini. Dimana berkat kontribusinya, PSV berhasil merempati posisi 2 kelasmen Liga Belanda di bawah Feyenoord. Sedangkan di piala Belanda, ia baru saja memenangkannya usai mengalahkan Ajax Amsterdam. Sebuah penampilan yang sekali lagi spektakuler bagi pemain yang bermain sebagai seorang gelandang serang. Melambungnya harga Xavi Simons Lihatlah statistik transfer berikut ini. Dari pemain Barca muda ke pemain PHG muda dan tim senior PHG, saat Las Parsian melepaskan di awal musim ke PSV. Saat itu, nilai pasarnya adalah 4 juta euro. Tapi sekarang, berkat penampilan impresifnya, harga Xavi Simons naik dengan cukup signifikan. Dimana sekarang market value dari seorang pemain mencapai 30 juta euro. Rekan baik Palde dan Gavi Sebelum meninggalkan tim muda Barcelona pada musim panas 2019, Xavi Simons telah menjadi bagian dari skuad La Masia sejak 2011. Saat itu, dia bermain bersama pemain-pemain Barca sekarang, seperti Balde dan juga Gavi, dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di La Masia. Simons pun tak melupakan persahabatannya dengan Gavi dan Balde, dan mengaku masih menjalin kontak akrab dengan keduanya. Saya bertepatan dengan Gavi yang tinggal di La Masia. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan juga dengan Alejandro Balde. Kami telah menjadi teman yang sangat baik, dan kami terus memiliki banyak kontak. Ujar Xavi Simons saat ditanya soal hubungannya dengan Barcelona baru-baru ini. Ya, penampilan Xavi Simons yang mengagumkan itulah yang selanjutnya membuat tim-tim elit Eropa tertarik kepadanya. Dengan tiga tim asal Inggris, dilaporkan tergila-gila pada bakat pemain tengah satu ini, mulai dari Arsenal, Chelsea, hingga Liverpool, yang memang tengah mencari pemain tengah baru untuk musim depan. Selain itu, Barca juga sempat dikaitkan dengan Xavi Simons. Meski kita tahu, akan cukup sulit bagi Barca sekarang untuk membeli pemain mahal, karena aturan FFP La Liga yang membatasi mereka. Ya, jadi itulah cerita dari sosok Xavi Simons yang berhasil menjadi kunci dari bagaimana pasukan Ruth Van Nistelrooy merengguh gelar perdana-nya musim ini. Kepercayaan yang diberikan sang pelatih kepadanya berhasil membantunya berkembang dengan pesat.